Santriwati Pondok Pesantren Al-Hasani Al-Latifi Kauman Kejamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang mengalami keracunan masal terus bertambah. Data Posko Pengaduan Dinas Kesehatan Bondowoso mencatat jumlah korban keracunan di PONPES ini totalnya mencapai 102 orang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkas Bondowoso, Tuhu Suryono mengungkapkan ratusan korban tersebut, sebagian dari mereka ada yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit dan Puskas Mas. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Jatim Timur, Imam Nawawi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Imam. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, Kabupaten Bondowoso baru saja digemparkan oleh adanya ratusan santriwati menjadi korban keracunan masal yang diduga akibat makanan pada 4 Juli 2023 kemarin. Dan kasus ini mencuak ketika para santriwati ini berobat di Puskes Mas, Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso yang melebih jumlah kapasitas. Sehingga dari Puskes Mas ini meminta bantuan armada dari Puskes Mas-Puskes Mas lain. Ada sebanyak 10 armada yang berasal dari 7 Puskes Mas dan 3 rumah sakit dikerahkan untuk mengangkut ratusan korban yang diduga akibat keracunan tersebut. Dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, total korbannya ada 102 orang dan 41 diantaranya harus mendapatkan rawat jalan. Sementara 61 orang harus dirawat dengan rawat inap di rumah sakit maupun di 7 Puskes Mas. Di sisi lain, dalam proses ini polisi juga sudah melakukan uji lab atas bahan makanan yang telah dikonsumsi oleh para santriwati ini. Dan tadi pagi kami juga mendatangi pihak Pondok Pesantren Kauman yang ada di Bondowoso, Kota ini. Pihak Pondok Pes membantah adanya jumlah data dari Dinas Kesehatan tersebut. Sebab dari data yang sudah diimpun oleh pihak Pondok Pesantren ini sendiri, hanya ada 87 santriwati yang mengalami gangguan pencernaan. Di sisi lain, pihak Pondok Pesantren juga membantah adanya dugaan keracunan. Karena mereka menilai itu kalau keracunan masal seharusnya para santri putra pun juga terkena dampak tersebut. Tetapi dalam kejadian ini seluruh korban adalah santriwati. Oleh karena itu pihak Pondok Pesantren menganggap hal ini bukan keracunan, hanya gangguan pencernaan biasa. Namun hingga kini hasil lab dari Dinas Kesehatan maupun dari kepolisian juga belum keluar. Diperkirakan hasil lab tersebut akan keluar 4 hari mendatang. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Dan saya Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur dari Kabupaten Bondowoso melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Imam atas loporan Anda dan Tribun Ars. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang P2P Dinkas Bondowoso. Berikut tayangannya untuk Anda. Dugaan kan ini kalau gejalanya muta sama diare. Diare, berarti ada gangguan di saluran pencernaan. Artinya bakteri lah ya? Bisa juga bakteri. Karena penyebabnya sampai dengan saat ini masih diselidiki. Bahannya itu kita kirim ke lab. Belum tahu ini disebabkan apa bakteri atau kurus. Yang tahu adalah gejalanya saja. Terus langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri? Mengamankan ini pasiennya, kasusnya. Jadi yang sekiranya perlu perawatan ya kita pasang ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!